Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan gue, Lirna Dumanuel Welcome home Dan kali ini gue akan membahas mengenai Shield Online Blade of Destiny Yang pada saat kali ini gue sangat excited banget Gue akan bahas mengenai banyak update-an event-nya Yuk kita akan langsung lihat aja bagaimana update-nya Dan disini ada 3 update Yang update, yang ekspansi yang bagus adalah Forgotten King Update Kemudian ada login reward Dan kemudian ada run to the top Jadi kayak balapan untuk menuju ke top atau puncak Jadi gue akan bahas yang singkat dulu Yang login dulu ya Login ini berlangsung paling tidak 1 bulan Dan disini kalian bisa lihat kayak Kalau kalian login, kalian akan mendapatkan yang namanya Balon ya, jadi balon klinci gitu Itu yang kalian akan dapatkan Dan ini tidak bisa dipindah ke malapun Jadi didapatkan cuma sekali dan tidak bisa dipindah Ini adalah statusnya Jadi kesimpulannya kayaknya tidak bisa di-exprime Atau mungkin kalian bisa di-exprime Kalau kalian menggunakan Job Craftman Dan yang kemudian adalah loginnya Disini ada event login Dimana kalian bisa login Senin sampai Minggu hadiahnya ini Dan kemudian ada node-nya ya Disini adalah setiap adiah Itu nanti akan masuk ke cash bank Jadi ke bank cashnya Dan kemudian untuk item-item ini tidak bisa dipindahkan semuanya Jadi kalian bisa pakai doang kayaknya ya Tidak bisa dijual kemana-mana Dan disini ya seperti ini lah ya Sebulan dan ada login-loginannya Dan ini ya kalian Mesti login ya Sekali gitu Kalian mesti memanfaatkan lagi dengan sebaik-baiknya kali ini Dan yang kedua adalah Menuju ke puncak Atau menuju ke top Disini adalah event tinggi-tinggian level Jadi kita disini Satu sil balapan nih sampai level 261 Dan disini bukan cuma balapan doang Ada hadiahnya teman-teman Disini itu hadiahnya ini Jadi akan diambil top 10 Top 6 sampai top 10 akan mendapatkan skill ya Dan disini top 3 sampai top 5 akan mendapatkan AHW yang biasa Dan kemudian top 2-nya akan mendapatkan gelang naga Dan yang top 1 akan mendapatkan FK Dan disini yang paling bernilai adalah top 2 gelang naga Entah kenapa kalau dibuat top 2 Gue juga tidak tahu Tapi yang paling bernilai adalah ini Semoga cek kalian bisa Dan by the way Event ini adalah akumulasi sampai 1 bulan Jadi event ini Jangka waktunya 1 bulan Jadi misalnya nih kalian punya top Kalian sudah mencapai 261 nih Kemudian Kalian nyantai-nyantai Bisa aja kalian kebalap Soalnya kan kalau kalian tahu Kalau kalian sudah level max XP-nya tetap jalan Dan ketika XP itu sudah mentok Dia akan semacam naik level Tapi angka kalian tetap Jadi disitu akan 261 Tapi XP kalian nambah Jadi ini adalah akumulasi XP Sampai 1 bulan ke depan Jadi kalau kalian kayaknya Apa ya Cepat 261-nya Belum tentu kalian bisa menang Tapi kalian mesti menjaga XP-nya So intinya adalah Setiap saat kalian mesti hunting Dalam waktu 1 bulan ini Kalian mesti hunting Sampai XP kalian numpuk Banyak sekali Dan kalian gak bisa dikalahkan Itu Ya untuk Untuk mencocokkan Dapat gimana Pengen Top 2 Wah Gue gak tahu gimana Tapi ya ya So Geoginya aja lah Jadi top 2 Ya silahkan lah Tapi kan kalau yang lain Kan hadilnya juga lumayan Kalau kalian belum punya AHW lumayan FK pun lumayan Dan skill Biasanya kan Banyak yang belum punya skill nih Nah itu lumayan Itu mengenai Yang Run to the top Dan kemudian Gue akan bahas Mengenai Forgotten King Update Nah ini adalah Ekspansi yang New banget Nah ini ada Event-event dan lain-lain Gue akan jelasin aja Oke kita akan pindah Slide Yes disini ya Oke Forgotten King Expansion Jadi ini adalah Semacam update Permanent Seal BOD Dan disini Ada banyak yang di update Mulai quest Sampai skillnya Jadi Kalian akan lihat aja Nanti gue akan jelasin Oke sekilas aja Pokoknya ada sesuatu Kayak Mage-mage yang aneh gitu Mage Jadi dia kayak Penyihir yang aneh Yang kuat Jadi disini Dr. N Berusaha Untuk Menemukan sih Apa sih Kejadiannya kayak gimana Fenomena apa yang ada disitu Dan dimensi itu Kok aneh Ada dimensi yang aneh Nah jadi kita dengan Dr. N Itu akan Menyelidiki Apa yang sedang terjadi Disini Itu backgroundnya sedikit Dan Apa sih update-nya Update yang lain adalah Update penambahan level Dimana dulu Kalau kalian tahu Level maxnya Adalah level 251 Tapi disini Sudah di update Sampai 261 Apa sih bedanya Dengan 261 Yang pasti ada Poin statusnya Nambah Dan Nanti ada Gue lanjutin lagi Di bawah Nah yang kedua ini Ada skillnya Yang lain juga Jadi Bukan cuma level Doang di update Tapi skillnya pun Di update Tiap job beda Jadi akan ada Penambahan 2 skill Tiap jobnya Dan gue Mungkin akan Membagi sedikit Yang gue Cukup excited Habis itu ada Tempat Dua tempat Hunting lainnya Yang di update juga Ada Instant Dungeon lain Yang di update Dan ada Set equipment Ranael Ini hasil update-an Emas-emas Kayak gini Wow Ya ini Yang pengen Disulidiki kita Ke itu Dimensi itu Oke disini Ada new quest Ada quest yang update Disini Yang pertama adalah Kita mesti ngomong Ke NPC Luna Yang ada di tengah-tengah E-line Dan kemudian Dia akan meminta Untuk Kita itu Menginvestigasi Suatu tempat Dan kita mesti Membantu Namanya Dr. N Untuk Menginvestigasi Itu Kita mesti Menemukan segala Itemnya Dan menemukan Segala fakta Yang ada Dalam quest ini Dan kemudian Ada update level 251 ke 261 Gue udah jelasin Dan pokoknya Ya Masalah Poin-poin itu Pasti akan naik Laya disini Oke dan disini Ada update-an yang lain Ada dua Tempat hunting Yang lain Dan pokoknya Disini bisa diakses Jika kalian itu Level 251 Minimal Jadi Tempat hunting ini Adalah untuk 251 ke atas So Dengan melihat Kayak gini aja Minimumnya 251 Tempat hunting ini Tetep Sangat-sangat sulit Kayaknya ya Jadi gak segampang itu Soalnya Minimum masuknya aja 251 Dan dijelasin juga Penuh dengan Balai-balai yang bahaya Yang dia itu Dalam kegelapan Jadi ada kekuatan gelap Di tempat hunting ini Ada dua ya Tempat huntingnya Oke dan ada New dungeon Disini adalah Namanya Dungeon E-Line Underground Waterway Dan Disini kita akan Menemukan 5 boss Seperti yang disini Yang hijau-hijau ya Golem Sampai Everbutton King Disini ada 5 boss yang lain Dan Yang dibutuhkan buat masuk adalah Minimum level 251 So ini adalah Instant dungeon yang cukup bahaya Soalnya minimumnya aja 251 Dan semoga aja kalian kuat Dan kalian bisa menyelesaikan 5 boss ini Dan untuk mengaksesnya Kalian lewat NPC Luna Dan untuk batas mengaksesannya Kayak Alkanes Jadi dibatasin gitu Jadi Kalian gak bisa langsung Tiba-tiba Peni masuk nih Kemudian out Kemudian masuk lagi Gak bisa Jadi hati-hati Soalnya dibatasin Jadi 24 jam sekali ya Kalau disini penjelasannya Nah kemudian ada Update yang lain Yaitu adalah Set Ranahel Dimana kalian bisa Mendapatkannya dengan Kalian tuh akan menemukan Kayak pecahan Ranahel Dalam E-Line Underground Waterway tadi Kemudian Kalian Kalau sudah menemukan Pecahannya itu Kalian Beli manualnya Di NPC Dr. Sword End Nanti ada disitu juga Kemudian Kalau kalian sudah punya itu Kalian tinggal membuat aja Setnya Dan disini Acak ya Untuk setnya itu Kalian membutuhkan Satu bagian Pecahan tadi Satu manual Kemudian ada Bahan-bahan Nanti ada Dan kemudian ada Cekil yang dibutuhkan Dan by the way Kemungkinan suksesnya Cuma 10% Jadi Ya Selamat mencoba ya Dan Hasilnya pun Kalian akan mendapatkan Acak Jadi set Ranahel ini adalah Sesuai job Masing-masing Kalau jobnya Ada 16 Ada Ya pokoknya Jobnya yang Job duel itu Macem-macem Ada banyak Ada 16 Kayaknya Dan kalau jobnya Ada 16 Kalian mesti Mengumpulkan banyak sekali Sudah charge-nya kecil Banyak lagi Soalnya kan Acak Jadi kalian gak tau Bisa dapetnya Kayak gimana Dan Ini adalah Special item Jadi kalian tidak akan Bisa menggunakan Blast diamond Maupun Blast pink diamond Jadi kalian selamat mencoba Dahulu untuk Nempah-nempahnya Nah ini yang gue tunjukin Ini adalah Foto-fotonya Kayak gini Ini mulai job SM sampai FR Nah Modelannya Pokoknya Emas Gitu lah Jadi set Ranahel ini Mengambil tema Emas Dan untuk levelnya Pun Kalau gue lihat Ini sudah Mentok kali ya Level 252 Ke atas Bisa dipakai Setnya Jadi ini kesimpulannya Adalah set Paling mentok Melebihi Dice normal Kalau gue lihat Jadi gue Jelajin sedikit Untuk pecahannya Itu kalian bisa Dapetin spesifik Kayaknya ya Kalau gue lihat Kalau kalian dapat senjata Nanti akan dapatnya senjata Cuman jobnya Acak Kalau kalian dapatnya Mungkin bagiannya top Atau apa Kalian akan dapat bagian itu Tapi dapatnya itu Jobnya acak Jadi Yang bagian Sulitnya itu adalah Membuatnya itu Soalnya Chance-nya kecil Dan ini Dapetnya acak Jadi kalian akan Kesulitan untuk Menemukan job Yang kalian pengen Tapi disini Akan sangat mudah sekali Untuk kalian tuh Jual beli dengan temen kalian Misalnya nih Kalian pengen job Kemudian temen kalian punya Tapi Kalian punya Sesuatu yang disukain Sama temen kalian Ya Ijolin aja Jadi kalian kan bisa Dapet dengan simple Dengan gampang Nah kemudian Gue akan Berhasil mengenai Ini Yang gue tadi jelasin Setiap jobnya Job 2-nya itu Akan mendapatkan 2 skill tambahan Sesuai dengan level Disini ada yang 251 Ada yang level 257 Kebuka skillnya Jadi ya Gue sekilas Sudah baca-baca Bagus sih Dan gue juga Sudah coba Meskipun gue belum 261 Tapi gue coba Yang gue sudah bisa Buka Lumayan bagus Dan ada beberapa Yang gue Lumayan excited Contohnya adalah Skillnya yang ada Di Ini FF dan Safe Gue excited banget Soalnya skillnya itu Cukup bagus Cukup antik Kalau gue lihat Dan untuk Safe-nya Gue sudah coba Asli skillnya Sakit Jadi Ya Kalian mending 261 Safe FF Dan gue Cukup excited Dengan yang namanya Demol Disini Demol mempunyai Satu skill tambahan Untuk nge-attack Jadi ini adalah Pengembangannya Time bomb Dan disini Yang gue suka adalah Pasti stun Jadi ini adalah Skill Demol yang membuat Musuh pasti stun Kalau biasanya Cuma chance Ini pasti Kena stun Dan kemudian Ada yang namanya Ini Baya Apa Nge-app-nya Skill nge-app Jadi skill pasif Nge-app ini akan Meningkatkan Chance untuk mendapatkan Option yang baik Dan ini sangat bagus sekali Kenapa kalau Demol Bukannya yang artisan Sebab kalau artisan Naikin levelnya Lebih sulit Demol lebih mudah Dan dia mendapatkan Skill aktif yang lebih baik Dibanding Skill aktifnya artisan Jadi gue lebih Suka ke Demol Dan untuk Kalau kalian masih punya Artisan Buat katalis Lebih baik Yang lama aja Kalau tingkat itu Nggak apa-apa Nanti kalian nge-app-nya Pakai demo Nge-app itu sama aja Bukan masalah Di silak atau enggak Tapi sama aja Oke-okean aja Mungkin dengan Efek yang pasif ini Akan menjadi Sangat bagus sekali Dan gue Menantikan hal itu Sebab Kalau kalian mempunyai X-Gap-Loss 12 Kemudian nge-app-nya Susah Jadi nge-app Untuk mendapatkan Option bagusnya Susah Itu berjumah Soalnya yang bikin Mahal item adalah Nge-app-nya itu Optionnya misalnya Mentok Nah itu bagus sekali Meskipun masih Plus 9 Plus 10 Mungkin Ya cukup bernilai lah ya Buat kalian Untuk mendapatkan Benda yang lain Kalian jual Atau gimana Cukup bernilai Jadi itu adalah Tiga job yang Gue sangat suka Gue excited banget Untuk 261 in Soalnya itu Wow Bagus banget Apalagi demo Gue adalah Pecinta demo Job pertama Gue itu demo Sejak di Seal Indo pun Demo ya Jadi Gue sangat suka sekali Dan ya Semoga aja Kalian juga Menyukai Update-updaten ini Dan Semoga aja Ini bisa membantu Kalian untuk Lebih mengerti Bagaimana update-annya Meskipun Ini mestinya sudah ada Kalian bisa baca Tapi Gue pengen Membagikan aja Siapa tau Ada yang Kalian tuh gak tau Dan ini juga ada yang Meminta ya Ngedm gue Untuk membuat Video update-an ini Supaya Dia bisa lebih Memahami lagi Oke Itu mungkin sekilas Yang bisa gue Sampaiin Mengenai Event-event Seal dan Ekspansinya Yang Forgotten King Jadi Semoga aja Ini bisa Bermanfaat Bisa membantu kalian Dalam Main Seal Online Blade of Destiny Utamanya Oke Teman-teman Sekilas mengenai Yang gue bisa sampein Thank you buat kalian Sudah nonton Jangan lupa Subscribe Like, share, comment Video ini Jika kalian suka Ketemu lagi dengan gue Di next video God bless you And bye-bye Something's gonna bring The change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away Bye 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 Terima kasih.